ok, ditambah anggota baru berarti saya mengedit di bagian AD dan disini ditambah anggota saya sudah mempunyai beberapa seperti ini jika dapat tombol maka seperti itu dan disini saya mau memberikan semua daftar dari anggota dan disini saya memberikan variable dan koneksi di database dollar DA mungkin daftar anggota dan sama dengan mysql query seperti ini lalu tanda kutip 2 select all from anggota dan disini semua akan saya tampilkan disini jadi di bawahnya saya memberikan while di while saya memberikan kurung buka kurung tutup membuka dan penutup fungsi lalu disini lalu disini adalah dollar DTA detail anggota sama dengan mysql fat asop semacam itu dan kurung buka kurung tutup lalu dollar DA di bawah ini saya memberikan EHO disini saya memberikan daftar anggotanya mungkin dollar DTA dan disini titik dan di DTA adalah nama lalu disini saya memberikan mungkin tanda semacam ini lalu titik lagi dan saya copy paste dan disini adalah nama lengkap lalu disini saya paste lagi mungkin email dan disini adalah saya paste lagi dan mungkin status oke saya hilangkan yang sini tidak usah di paling belakang saya hilangkan dan disini saya memberikan kode BR break dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi kesini dan tambah anggota baru maka saya sudah mempunyai ini dan karena beberapa ada yang kosong maka tulisannya seperti ini dan sekarang saya memberikan fungsi edit disini saya memberikan oke mungkin saya memberikan spasi-spasi dulu disini biar agak teratur dan disini saya memberikan A lalu A hair dan disini saya memberikan saya memberikan tanda tanya tambah anggota saya copy lalu saya pergi kesini dan paste dan disini saya memberikan dan NMR nomor sama dengan dan disini saya memberikan DTA sebelumnya saya memberikan tanda kutip 2 titik 2 dan disini adalah dollar DTA dan disini adalah nomor oke seperti itu untuk editingnya dan sekarang jika saya pergi kesini lalu tambah anggota maka sudah ada oke disini kurang edit simpan lalu jika saya pergi kesini sudah ada link yang namanya edit dan kita sudah tahu statusnya apa dia sebagai admin dan disini 2 dan nanti kita bisa mengedit semuanya disini dan saya memberikan if disini mungkin oke disini saya memberikan if jika terdapat nomor oke jika terdapat get nmr jika terdapat ini saya memberikan eho dan di eho saya memberikan form oke action dan sama dengan method sama dengan dan di method pause lalu disini adalah form dan disini saya memberikan beberapa informasi yaitu yang perlu di edit adalah di admin mungkin nama nama berhubungan dengan password jadi yang di edit mungkin oke semua semua bisa di edit dia soalnya administrator dan dia berhak mengedit semuanya jadi 1 1 2 3 4 5 6 saya memberikan 6 fill disini dan disini adalah nama tampilan mungkin oke disini tampilan dan titik 2 dan disini input type tag dan name nama nt nama tampilan lalu karena di edit saya memberikan oke koneksi dengan database dan disini adalah value dan di value jika ada ini saya memberikan ini saya copy lalu saya paste disini dan di belakang saya ganti dengan titik 2 disini saya hapus dan oke semacam itu dan di value saya memberikan tanda kutip titik 2 dan dollar dta dan disini adalah nama oke semacam itu di nama dan di belakang saya memberikan br oke mungkin size saya tambahkan size di size saya memberikan mungkin 34 saya samakan saja semua dan saya copy disini 5 kali 1 2 3 4 5 dan di kedua saya lihat disini adalah nama lengkap saya memberikan nama lengkap lalu disini nl nama lengkap value adalah nama lengkap lalu size sama dan ketiga adalah password saya ganti dengan password dan disini adalah mungkin ps lalu password lalu size nya tetap yang berikutnya adalah email alamat dan status disini adalah email dan alamat status lalu ini ps password dan disini em lalu email dan disini adalah alamat al lalu disini alamat dan disini saya memberikan mungkin dollar DTA oke lalu ini dan status dan disini tanda kutip titik 2 titik dan tanda kutip tanda kutip titik dan disini saya memberikan select input seperti di profile oh ditambah anggota tadi kita sudah punya select input dan disini saya memberikan ini saya copy dan saya taruh disini saya paste dan saya sudah mempunyai ini dan jika saya simpan sekarang lalu saya pergi kesini lalu tambah anggota baru dan saya klik edit disini maka saya sudah mempunyai ini selamat Terima kasih.